Halo Aiden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu Demi mensupport channel ini supaya terus berkembang dan terus update setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore Thank you, thanks for subscribe, selamat menonton, blow Salam Eda Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review game nih, Yud Game apa kira-kira Game yang bikin greget Khususnya para kaum Jumat jumat Oke, jadi di sebelahku itu ada Yuda Yuda ini biasa membantuin aku ngamer-amenin Nah ini orang ya, yang kemarin nge-prank aku nih, perantaran Niswa tuh Iya, otaknya dia, otaknya si kampret Sangat benar Jadi kenapa sih kita bikin game? Karena cuacanya gak mendukung Cuacanya lagi hujan ya, di luar Kalian mungkin denger nih Tuh, rintikan hujannya, kalian mungkin denger Jadi aku bakalan nge-review game Bukan berarti channel ini pindah ke game ya Gak Channel ini tetap channel para berkumpulnya bidadari Jadi kalau kalian cari bidadari, ya di channel ini Kalau kalian cari yang lucu-lucuan Ya di channel sebelah Jangan di channel ini, karena channel ini insya Allah akan fokus lebih ke situ ya Soalnya orang yang suka lebih ke situ Jadi sukanya orang kan nge-subscribe gara-gara apa sih? Gara-gara aku gombalin cewek Gara-gara aku gombalin pacar orang Gara-gara gombalin cewek lah intinya kayak gitu ya Jadi aku gak bakalan ngecewein kalian Intinya di situ Nah, berhubung karena lagi hujan aja nih Jadi daripada aku gak bikin video Karena tadi pagi udah ditanyain terus Ketika jam 5 Mas, kok gak upload? Kak, gak upload? Bang, kenapa gak upload? Saya masuk Itu dia Karena Jogja udah beberapa hari ini Dari sore sampai malam Itu hujan Dan aku jarang banget bisa bikin video siang soalnya Kenapa? Karena siangnya kuliah Enggak, Yud? Jadi si Yuda ini sebenernya anak sultan Tapi dia mau ngameraminin aku Mau jadi kameraminnya US Project Kenapa, Yud? Mencari pengalaman Satu Dua Mencari ilmu, mencari nafkah, mencari Biar gak kosong aja Biar ada kegiatan Biar ada kegiatan Tadinya? Yang gak ada Jomlo ya? Gak Gak Yang sebutin lah Yang sebutin lah Oke, teman-teman siapa aja yang Mungkin Jomlo Wati disana Bisa ngudin Yuda Ini namanya udah aku cantumin Ed Yudaek26 Sampai ada yang bilang Ed Yudaek26 Bisa-bisa ya? Bisa-bisa ya ada yang DM kayak gitu ya? Ada yang DM gimana? Eh, dikomentar Komentarmu Yudaek26 Yudaek26 Kampret Sumpah Walaupun Dia seperti ini Dia lucu sebenernya Dan dia itu Dia itu tau gak Sangat Apa ya Membantu banget lah Terbaik lah Intinya the best lah Alhamdulillah Oke Jadi kita langsung aja review gamenya Langsung Langsung ya Kalian herankan Penasuran kan game apa? Jadi Tonton terus Tonton terus Emang kita mau cut? Gak 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 Oke Gak 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 Jadi teman-teman Demi mendukung channel ini Supaya terus berkembang Supaya terus maju Supaya kontennya lebih bervariasi Dan kontennya makin bagus Intinya Jangan lupa kalian untuk subscribe dulu ya Biar kami juga makin semangat membuat videonya Buat menghibur kalian Buat menghibur kalian Pastinya Gitu Jangan lupa untuk subscribe Saya tunggu dari sekarang Subscribe ya Oke Jadi di video kali ini Aku bakalan nge-review game yang sangat berbeda Ini ya Biasanya kan game Game macam apa? Biasanya game tembak-tembakan Perang ML PUBG No Kali ini berbeda Karena channel ini channelnya para bidadari Masih berkaitan dengan itu Ya Biar kalian juga gak Gak apa ini Biar melek langsung ya Oke Jadi Ini game Udah aku download di playstore Jadi Game ini Game nya Lola Zeta Tau gak sih Lola Zeta Gak tau Yang kemarin foto Di Instagram aku Sama dia Yang cosplay Yang Yang gede-gede itu Gede apanya ya? Itunya Itunya Jadi Dia itu punya game Nama game nya itu Jurid malam Kalau gak salah Ada orangnya ya Pak? Aku gak tau Aku belum tau nih Kayaknya kita Coba lihat Bareng-bareng Sekalian coba Sekalian review Sekalian Coba sekalian review Jadi nama game nya itu Jurid malam Kenapa gak jurid sih? Kalau jurid kan hantu Kalau di tempatku bahasa tempatku Kan jurid itu hantu Important Eh audio Audio Izinkan Oke Kita izinkan Oke Tuh Dari tampilannya aja udah kayak gini Jurid malam udah serem Tapi gak tau Dalamnya Gimana Kita terangin dulu ya Oke Oke Nah Jurid malam Guys Auuu Cocok bagi kalian mainnya malam Jumat Biar bisa di au-au sama Lola Zeta Tampilan awal Oke Tampil awalnya serem ya Tapi kita coba lihat ya Langsung Kita langsung mulai Mulai Captor Ada kayak step-stepnya Yes Ada step-stepnya Kita langsung Dari satu aja Tuh Gambarnya pocong guys Gambarnya pocong guys Gambarnya pocong Yuda takut gak Yuda Kalau gambar Misalkan gak Enggak Tapi kalau yang Lola Zeta Takut gak Enggak lah Kenapa gak takut Lola Zeta ya bas Soalnya Cantik Cantik Oke next Kita baca dulu Ray menyelidiki suara tangisan misterius Yang terdengar dari sekolah tua Terbengkalai Terbengkalai Selama puluhan tahun Mulai Gunakan headset Untuk mendapatkan Pahalaman bermain yang Apa Yang lebih Oke Kita langsung ke game Wah ternyata Lola Zeta ini lagi Mencorot-corot guys Pake sensor Pake sensor Di suatu malam Depan gerbang sekolah tua Terbengkalai Oke next Seorang wanita remaja Terlihat berdiri Di gerbang Next Ray Lama kali sih Ngetiknya Aku mendengar suara tangisan Di gedung sekolah tua itu Entah mengapa Aku merasa harus Menuju ke sana Wow Penasaran Penasaran Aku juga penasaran Ini siapa Gitu kan Langsung Oke Gerbangnya terkunci gembok tua Yang sudah karatan Ya Karena terbengkalai Lagi buka Yes Sepertinya aku melihat Ada kunci di jalan Tapak tadi Mungkin itu adalah Kunci gemboknya Oke Oke Kita cara mainnya gimana nih Oh geser-geser aja Berjalan Gunakan DPD untuk berjalan Dan berlari Oke Kita Nice ya Oke ini untuk apa Temukan kunci Untuk membuka pintu Oke Oke Kita gini Oke Kita lari Temukan kuncinya Dimana kuncinya Ini Ini Ntar Itu gerbangnya Terkunci gembok besar Harus mencari kunci Untuk menebun Oke Kita cari kunci Kayaknya ini Kayaknya yang itu Ambil Ambil Nah itu ambil Kita dapat kuncinya Guys Langsung kita buka Masih Kira-kira isinya apa ini Isinya apa ini Masih Jangan-jangan Keluar Asyap Gitu kan Pocong Gak lucun Tiba-tiba Asyap Oke Kita cari apa sih Cari sumber Suara tangisan Iya Gihara juga ya Kalau denger Pake handshake Jadi gamenya Sebenernya itu Berbayar Tapi cuma Rp5.000 doang Guys Masih Terjangkau Tapi kita Apakah ini Game yang Enak 5 Oh Tapi katanya Ketika udah Bisa menyelesaikan Step 1 Itu nanti foto Lo lezete yang sangat vulgar Nanti kita buka Bonusnya itu Bonusnya Bagus Dasar Ini cowok-cowok Jomblo kan gitu Iya Namanya gak jomblo Sumber suara tangan Gak kedengeran men Karena gue bacot terus Pintu kayu ini Terlihat sudah tua Tapi kenapa Gerangan dibalik pintu ini Memiliki Nah Bacot Kayu ini sudah tua Tapi kenapa Ini juga mungkin Bawa busuk Seperti bangkai Serem Serem banget Ada apa gerangan Di balik pintu ini Memikirkannya saja Membuat badanku Seakan menggigil Pintu ini terkunci Engsel pintunya sudah rusak Tidak bisa terbuka lagi Oke Ini pintu gak sih Oh Oke Ini suara tangan Ini dimana Kayaknya harus pakai handset deh Ini pintu 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 Ini ini ya Agak Agak ini juga nih Kegit guys Ada yang lempar Apa itu yuk Anjir kaget gue Anjir serem gue Ada suara Suara tangisan itu Semakin terdengar Suara tanya seorang perempuan Yang sangat pedih Aku yakin suara itu itu berasal dari ruangan ini sudah itu membuatku semakin penasaran gila cari Oke kita buka pintunya Hai ih mungkin kedenger ke mana ya Hai coba itu punya sumber tidak enak di sini seperti bau bangkai ruangan ini besok orang ketua yang sudah karetan sekolah aku tidak memiliki ruangan melakukan seperti ini nih tembok retak dapat jajurkan menggunakan palu cari palu dulu banding oke cari palu nah Oh kirain ada apa kira-kira ada apakah gelangan lewat muter-muter dulu-muter dulu ini bisa loncat aja nggak bisa nggak bisa ya harus muter ngapain sih muter-muter mana sih tadi tembok ini terus kira-kira yang warna ini ke kiri-kiri ya itu ini ya kita pecahkan guys Aduh wuih langsung ruang kelas hampir setiap hari aku menghindari ruang kelas pelajaran sekolah dan para guru yang menyebalkan membuat kemuak aku memilih belajar di ruangan ini wah hahaha 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 aduh nyari apa ini ini mana saya tanya Jun apa sih kok kayak teka-teki gini nih ya mungkin teka-teki yang horor iya overall gimana menurut kamu belum tahu ya soalnya dapet apa nanti belum bisa masuk sayangnya di game ini nggak bisa loncat guys jadi harus muter-muter aja yang bisa lewat itu bisa dibuka pintunya bisa enggak sih bisa yang tadi yang ini nah itu juga bisa oh iya wih apa itu lola Zetani santai-santai sendirian nyorot-nyorot Hans tuh kasihan banget nggak nggak ada yang bisa lihat kayak gini ya tidak bisa ya uh itu apa putih-putih anjir 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 itu apa anjir sih kejar-kejar kejar-kejar aku bom beristik ya hehehe ini diapain kalau ada setan tahu mungkin itu dia yang nangis-nangis itu mungkin ini nggak ada apa-apa anjir ini nggak bisa ini sih ya nggak kayak mobil legend gitu kan bisa ngeliat satu pandangan doang ini satu pandangan doang jadi susah kita mainnya harus diputer-puter kayak gini aja kita hajar lagi ini apa ini isinya kelas lagi bayang banget kelasnya sih kita nggak ada peta nah itu dia tujuannya nggak tahu gara-gara-gara peta bingung semakin kerasnya nangisnya ini kita cari setan apa kira-kira kira-kira nangis ini nggak bisa nggak bisa ya nggak bisa sebelahnya itu pintu kita siapa sih yang nangis setan apa sih sebenarnya anjir wah nyasar ini macu kita kemana kan nggak tahu coy ini tuh intinya kayaknya harus pakai headset deh soalnya kita harus nyari tangisan guys jadi kita nggak ada peta cuman kita dengerin suaranya tuh gimana ih Yud terus diapain ada kok ugum ini ya dia kasus bersuara petangisan yang aku dengar kenapa kamu nangis siapa namamu ngomong mas etter namaku sulastri aku udah bunuh di sekolah ini udah yang bunuh aku sedih karena arwahku tidak bisa pergi ke alam sana arwah nggak bisa pergi ya apa yang membuat arwahmu tidak bisa pergi ke alam sana dulu ada sekelompok muda yang bermain membuat altar pemanggil arwah mereka melakukan pemanggilan arwah di tempat aku dibunuh setelah itu aku dipanggil tiba-tiba besok pocong jahat menganggung hingga mereka pergi tanpa sempat menutup ritual akhirnya aku terjebak disini tolong bantu aku untuk menutup ritual itu aku tidak melakukannya sendiri aku takut pocong itu masih ada disana dan selalu mengalami ku untuk menutup ritual tolong nyalakan lilin altar ruang atas agar arwahku bisa kembali baiklah akan aku mencoba menolongmu gimana lu letak altar itu altar itu terletak di aula lantai dua ini kuberikan kuncinya tolong aku baiklah akan ku coba hati-hati banget penunggu lain di gedung ini yang mungkin akan menganggungmu altar? apa lantarnya dimana tadi? nyetak lantai dua? iya kuncinya mana sih terus? udah-udah dapet juga udah dapet ini sih keluar lah wah ini kayaknya agak lama nih ketemu pocong nanti iya hidung-hidungnya mana sih? tapi jalan menuju lama dua ini baterai aku kah? gak tahu orang tadi tinggal berapa persen kok 26 persen baterai HPnya dia itu loh oh iya oh kayaknya sambil ngecas guys kalau kayak gini caranya sama soalnya ini dia terpungsi kemana lantai duanya? aduh gampang-gampang susah ini mencari jalan yang terbaik soalnya susah yuk kan lantai duanya ini loh iya soalnya gak ada peta kan? iya aku aja deh ya lola mencari anjir kesini lagi kita udah pilih berapa ruangan anjir muter berapa ruangan yang gak ada juga gimana ini? cuman pakai ini game gak ada nyawa-nyawa ya? aduh dari dalam sampai dua mana anjir jadi udah dalam juga wah ini kayaknya butuh waktu lama ini kita coba kesini deh ini apa sih? itu yang tadi yang mantang tadi coba kesini deh itu yang tadi juga iya makanya kita kayaknya salah arah deh coba balik lagi tempat tadi anjir ini gimana sih? gak bisa lihat ke samping ee terus sama ini kalau kayak gini mana gak bisa loncat lagi balik lagi balik lagi yang ditampak tadi ini gak bisa ya? balu-balu bukan gak bisa gak bisa gak bisa cari jalan menuju lantai dua ini game kok nyebelin banget ya? muter-muter kameranya ini apa sih? potongan manusia potongan manusia jangan deket-deket maho haha ini pasanggap nyeri banget ini 41% ya rapanya aku merasa sepertinya ada yang mengikutiku waduh waduh kemana ini ke sini atau kemana ini untuk di sini setan semua isinya lagi jurid malam jurid malam ya udah sumpah ini ngomong beli ayy kaget kira kaget kita menuju altar bagaimana altar nya kita kemana ya kita buka pintunya kita bisa kita ke penyebati udah gak bisa lagi satu lagi ini kameranya loh pindah-pindah begini yang pakin sumpah itu apa ya wih kuburan pemandangan penuh kuburan di belakang sekolah ih tempatnya di mana anjir bikin serem banget ya hmm ini 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 apa ini tidak masuk masuk itu ini doang dimaksud sila street waduh wah ini gunakan handset ambil korek api untuk merah kelirin altar cari korek api dulu waduh waduh ini apa ini apa ini ini korek ya iya 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 i banyak lagi oh ini buat masih ritual ini ritualnya disana ini ritualnya satu lagi banyak ini nih apa yang terjadi saudara-saudara sumpah hah kenapa wacau wacau i cks gue nantang waktu ngalahkan musuh mengelakal musuh di foto apanya ya potongnya potongnya anjir potong potong hilang anjir berbicara men mana-mana enggak bisa ini kolamah biar lari terus-sekerat saya Lari-lari lari lari lari, lari dulu anjir kita ngotong-ngotong potong pungguan nah itu ya ini biar-biar jauh biar-biar udah mau kaleng kebocor ngeri sumpah bentuk atas-atas wah asyiklah niklan sabar-sabar niklan wooo mana potong potongnya ini kita udah nyalain lampu terus suruh moto potong pungguan waduh 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 wah mati yud kamu mati lanjut ulang lagi ulang lagi moto lagi anjir anjir itu kok bisa mati sih padahal ini darahnya mana emang ya mana potongnya 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 potong aku merinding anjir hai 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 kok batuk macam woi ini asyik sih bagi yang suka horror ini jadi deket udah deket udah deket beti ya tadi tuh ini sampai kapan si gak ada nyawanya potongnya dari selapa kali itu loh ini 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 berapa kali ini itu 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 matikan akhirnya ritual sudah selesai yes kalah juga akhirnya si pocong apa next next sudah bisa kembali salamnya oke sebaiknya aku segera keluar dari tempat ini yes kita keluar cari yang keluar kita keluar kita keluar kita keluar Inggrindu dengan ini hi 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 tu bukankah kamu sudah bisa kembali ke alammu hi hi kau telah membebaskanku dari numero dari kurungan kau telah membinasakan pocong naf dan menjaga altar pas pocong zahit itu sudah tidak bisa menganggumu lagi sekarang kamu bisa pergi dengan damai hi hi Pocong biaduk itu cuma penjaga altar yang diciptakan untuk mengurungku disana selama puluhan tahun Dijebak men sama sulastri Sekarang aku hebes dan bisa membunuh para manusia-manusia bodoh di dunia ini Setidaknya memanfaatkanku, kau sungguh naif Kira arwahku akan tenang hanya dengan menutup berjuang Dendamku harus terbalaskan Selama manusia-manusia kotor dan hinemah hidup di dunia ini Aku membunuh tubuh gadis suci sepertimu untuk memiliki Akan ku ambil tubuhmu untuk membunuh orang-orang yang aku benci Selastri aku telah memilih, aku salah menilai-mu Aku harus pergi dari sini Kita foto, foto Kita foto aja Macik kau Kita keluar Kita keluar, cepat dulu Kita keluar, gue merindih ya jir Lama lagi lagi Wih, merindih, kaget Ini lama lagi Lalu cepat, lalu Lupa Lupa lagi, lupa lagi Lalu lagi, lupa lagi Lupa lagi, lupa lagi beri Hai woi gimana weh Hai itu semua terlalu terlalu di sana mencari yah yah sekarang Hai ke sini karena kekiris karena berlagi tidak ada pelarung lagi ini berlagi yang itu lewat tadi wuuu coba yang lain coba yang lain kaget ini pangetan gue hehehe 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 maaf aduh kerasikan hampir jadi kemana kok diserang sih mana masih cowok main cowok main jangan lupa yuk kemana tuh kemana 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 hehehe 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 udah 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 ini udahbenya memberi itu juga hampir habis diumpangg daqui jam seru banget sekarang kamu mati kalau mati Tuh gil yo menantang adrenaline ketenang jantung injurah kaget banget tapi aku bakal coba lagi katanya kalau udah selesai apa yang terjadi kalau udah selesai yang terjadi adalah jangan lanjut dulu kita nanti tuh ada ada room yang terkunci nah tuh kita bisa milih juga kita bisa milih tuh nah foto-fotonya jadi ini kan ada unlock-unlock foto-fotonya Lola Zeta nanti bagi kalian yang fans banget sama Lola Zeta mungkin kalian bisa coba ini gamenya itu seru sih tapi kaget kenapa kalau gak mau main ini masih di unlock masih banyak banget ada tuh wow unlock galeri foto full foto eksklusif bayar bayar 15.000 wah makin kesini makin ini men yang headhot juga ada tuh tuh tapi ini belum bisa di klik jadi harus menyelesaikan game-gamenya dulu baru bisa baru bisa kebuka nah dan gamenya murah 5.000 untuk bisa melihat Lola Zeta tapi senang jantung oke tapi senang jantung kalian jangan coba-coba memainkannya sendiri harus ada pacar biar gitu kan oke temen-temen thank you dan mohon maaf banget aku belum bisa bikin video prank karena di luar masih hujan soal cuaca thanks banget udah ya mensupport channel ini walaupun sekarang lagi bukan buat konten gombal tapi terima kasih banget yang sudah menonton oke gitu aja ya karena ini kayaknya memorinya udah mau full juga ya ini udah lama tadi oke thanks for watching temen-temen jangan lupa untuk like comment and subscribe pastikan kalian komen di bawah dan subscribe dan jangan lupa share juga share juga oke thanks for watching tetap salam Eda Eda bye